Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel youtube Dari putra bis yang Oke teman-teman ini kita Lagi di daerah Penerokan teman-teman ya Nah ini di depan Ada simpang Yang kalau ke kanan ini kita ke bahar Kalau kita ke arah jabi Ke arah pelempang kita lurus Ini kita sudah di daerah Penerokan teman-teman ya Kita dari arah Marabulian Di video sebelumnya Itu Video yang sebelum itu kita dari Marabulian sampai ke Wajubang teman-teman ya Nah ini Kita Kita lihat suasana dan kondisi Jalannya dari Penerokan ini sampai nanti Ke simpang Tempinung teman-teman ya Jadi Update terbaru bagaimana kondisi Jalannya Jalannya Karena yang video saya sebelumnya Yang dari Marabulian sampai ke Bajubang itu Jalan cornya sudah Sudah hampir selesai Nah ini kita lihat Yang dari daerah Penerokan ini Sampai ke Simpang Bagaimana keadaannya Nanti kita lihat Sesama teman-teman ya Oke teman-teman Seperti biasa Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke teman-teman Ini Kita lihat Kondisi jalannya Karena di beberapa titik Di jalan Penerokan ini Kita lihat depan Teman-teman Abu Saya yang waktu Bulan puasa Jalur mudi Itu masih Banyak juga yang Belobang-lobang Teman-teman ya Nah ini update terbarunya Kita lihat Ini Sudah Sudah mulai Sudah diratakan Teman-teman Jalannya Sudah diratakan Sudah 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 Lancar Meskipun Tidak Ini ya Masih Kasar Tapi lumayan Juga nih teman-teman Lewat sini Kalau pakai motor Debunya ini Debal muka kita Nanti disini teman-teman Nah ini dulu Parah ini teman-teman Besar-besar Lubangnya Sikit dulu Tapi ini Dah Dari timbulu Sudah diratakan Sudah di pengerasan Juga lagi Nah dulu Dulu daerah sini Ini yang paling Parah Kenusatan Lubangnya Besar-besar Jadi Beginilah Teman-teman ya Kalau teman-teman Nanti Sebentar lagi Kan Mau Libur Sester Mungkin yang Mau mudik Ini kondisi Jalanya Teman-teman Sudah Sudah rata Meskipun belum di asfal Tapi sudah rata Karena kalau malam Itu Truk batubara Dia lewat sini Teman-teman Nah ini kan Sudah mulai sore Dia sudah mulai lewat Teman-teman Truk batubara Nanti malam Tambah banyak Dia teman-teman Tapi kalau kondisi Jalanya Sudah rata Kayak gitu Ya insya Allah Mudah-mudahan Walaupun ramai Yang lewat Tidak menimbulkan Kemacetan Teman-teman Karena yang Kalau Tempat Timbul kemacetan Itu kan Gara-gara Lubang itu Besar Jadi Banyak yang Terbalik Atau apa Mobil-mobil Kuatan ini Teman-teman ya Nah ini kita lihat Lancar-lancar Aja segitu Teman-teman ya Sampai Di sini Nanti kita lihat Sampai di Tanjung Pauknya Gimana teman-teman Jalannya Untuk Update terbaru Buat teman-teman Yang melintasi Dari Muara Bulian Ke Simpang Tempino Atau Kualinya Dari Tempino Dari Simpang Tempino Menuju Ke Muara Bulian Ini ada Ada Sisi Macet Kita tidak tahu Tidak tahu Di depan Karena apa Teman-teman Nanti kita lihat Apakah ada Pengecoran jalan Di depan Atau Apa Nanti kita lihat Kita tidak tahu Ini Oke teman-teman Ini Ternyata Ada Ini teman-teman Lagi ada Pengecoran Makanya Karena ada Ada pengecoran Ini teman-teman Si timnya Jadi Buka tutup Seperti besok Kalau sudah selesai Ini Ancari Ini teman-teman Panjang Ini teman-teman Ini teman-teman Jadi Sini Diatan Teman-teman Panjang Panjang Antriannya Jadi itu Infonya Teman-teman Ya Berarti Di Daerah Penerokan Ini Lagi ada Pengecoran Jalan Sebelah Teman-teman Sekarang Ini Lumayan Panjang Tapi Kita Ngantri Tadi Sekitar 10 Menit Teman-teman Sudah Terlalu Ramai Terlalu Ramai Ini Sudah Habis Jadi Tidak Terlalu Panjang Teman-teman Angkil Tidak Selepas Jalan Joran Tadi Sudah Bagus Ini Ini Kita Ketemu Lagi Tidak 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 di sini teman-teman ada tidak terlalu besar-besar ini sudah diratakan ini besar-besar sekarang sudah diratakan ini sudah diratakan ini sudah lancar jadi begini ya teman-teman kondisi jalan dari Penderokan ke Simpang Tevino teman-teman ya yang jalan-jalan yang rusak lubang-lubang besar itu sudah di timun sudah di pengerasan jadi sudah lancar teman-teman nah ini kita sudah di Tanjung Pauh teman-teman Desa Tanjung Pauh ini sudah masuk Kabupaten Muarok Jambi teman-teman ya nah ini ada ini juga berarti ini ada coran juga ya oh iya teman-teman itu sudah tiga nih teman-teman titik corannya empat teman-teman dengan yang masuk ini satu ini empat ini oke nah ini teman-teman coran yang keempat nih teman-teman ya berarti dari Simpang Penderokan tadi sampai sini itu kita sudah empat jalan di cor nih teman-teman itu info untuk teman-teman yang akan melintasi jalan ini teman-teman ya kalau info ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman bagus teman-teman itu kayaknya mau di layak sawit kayaknya teman-teman sawit semua para penawit kayaknya tuh di hampir sampai di Simpang Tempino ini teman-teman ya nah itu di depan nih sebelah kiri ini itu nih teman-teman pompa minyaknya teman-teman wah tuh di sini banyak juga daerah minyak teman-teman ya itu pompa minyaknya teman-teman di sebelah kanan ini Simpang Bahar ini kalau mau ke sungai Bahar ini belok kanan teman-teman nah kita ke Simpang Tempino nya lurus nah ini kita udah sampai di Simpang Tempino teman-teman ya nah itu jadi ke kanan tuh ke arah Palembang ini kita lurus ke arah Jambi teman-teman ya ini ada mobil ini pula nah jadi itu lurus itu kita ke arah Jambi teman-teman yang kanan yang kanan ini kita ke arah Palembang teman-teman ya oke teman-teman sampai di sini video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jambi teman-teman selamat menikmati